Intro Saya membenarkan kalau dibilang nyeleneh Dan semua-semuanya itu harus turut, tunduk patuh sama dia Mereka harus totalitas memberikan semua yang dimiliki untuk perjuangan Jadi kalau satu muharom, datang ke Al-Zaitun pasti rame Kepada yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun, kami silahkan Dara jangan takut, Syekh bertanggung jawab Kalian bisa makan, Syekh punya cara Bapak dikuyok-kuyok dana pendidikan Jangan mas, jangan dikuyok-kuyok mas Walat nanti Sudara tua ini malati kalau dikuyok-kuyok Ya, kita lanjutkan diskusi tadi terpotong, silahkan Ya, terima kasih Pak Saya lanjutkan sedikit ya Selain kriteria alansesat MU itu Yang menurut dugaan saya itu Tiga poin utama itu yang Akan menjerat Gerakan atau aliran Al-Zaitun ini ya Nah, dari sisi lain saya melihat apa Dari kasus ini saya memperhatikan Ini ada upaya dari kelompok-kelompok mereka ini Menampilkan ajaran Islam itu Sehingga membuat ajaran Islam ini tercemar Ya, sehingga pemahaman umat terhadap ajaran Islam ini menjadi buruk Konsepnya benar Ya Istilah-istilah kunci dalam Islam itu Mereka pakai Memang itu istilah yang benar Contoh misalnya Tentang jihad Bil'amwal wal'anfus Dengan harta dan nyawa Tentang sedekah Tentang ta'at Tentang bay'at Tentang tazkiyah Tadi disebut tazkiyah Tazkiyah itu nufusus Itu prinsip yang bagus itu Saya sedikit mau minta Karena ini waktunya sangat singkat Saya sedikit minta mau pendapat Pak Giai Dengan pernyataan Menteri Menkopol Hukam Bapak Mahfud MD Yang mengatakan Bahwa NIKW9 ini adalah buatan negara Saya ingin minta pendapat Pak Giai Saya ini kan mantan korbannya NIKW9 Dan ditambahkan lagi adalah korbannya dari pemerintah sendiri Saya minta pendapat pihak Pak Giai Karena di dalam berarti korban-korban negara ini Masih banyak Pak Giai Terima kasih Pak Giai Saya bisa mengerti dan memahami Apa yang sama Bapak Itu yang disekatakan sebagai settingan Atau buatan negara itu adalah Saya memahaminya adalah Negara tidak hadir Dan membiarkan ini Kalau bisa diibaratkan penyakit atau kanker itu Berjalan selama 23 tahun Betul, betul Setuju Tidak hadir Dan korbannya sudah banyak Teman-teman saya Pak Untuk bagaimana lagi Putus kuliah Pak Kita harus Negara ini adalah negara hukum Negara menyunjung tinggi Kedaulatan rakyat Negara yang berpancasila Berketuanan yang maesa Yang harus melindungi hak-hak Tumpah darah Seluruh tumpah darah Indonesia ini Kita harus hadir Jadi konsep ajaran Islam dirusak Citranya dirusak Tentang apa tadi Masalah tazkiah Kemudian masalah pendidikan Menggalang dana Sampai Mengkafir-kafirkan Umat Islam di luar Kelompok mereka Nah yang saya cemaskan adalah Ketika tadi misalnya dicontohkan ya Membaca basmalah Kemudian syahadat Tawakkal Kemudian dia disitu Memulai kegiatan Aktifitasnya yang Menyimpang darahnya Islam Ini kan sama saja Kalau saya ilustrasikan Ada orang mau minum bir Minuman keras Dia baca bismillah Orang mau mencuri Baca bismillah Itu kan kurang ajar Itu kepada Allah Penistan agama Itu penistan agama Makanya Pak dari MUI Siapa yang kualat Jangan mengatakan Negara akan kualat Enggak Yang kualat itu ya dia Yang kualat itu karena Dia telah mencemarkan Ajaran Islam Telah menjelek-jelekkan Konsep tentang Islam Menjelekkan Allah dan Rasulnya Di mata umat Islam itu sendiri Makanya Pak dari MUI Saya sarankan Dipublish aja Pak Iya Kalau soal fatwa itu Publish nanti akan ada waktunya Oke Iya Ada waktunya nanti Berarti membantu pemerintah Kalau dipublish Artinya kan Anda menganggap bahwa Tidak hanya kemudian Ada dugaan penistan agama Di sana Tapi juga kemudian Mencemarkan agama Islam itu sendiri Nah Anda sepakat Pak Abdurrahim Silahkan Terima kasih Ini bukan soal sepakat Atau tidak sepakat ya Pertama saya ingin mengatakan Bahwa Ini peringatan Buat kita semua Jangan kita tergiur Dengan Apa Orang yang dikit-dikit Bicara atas nama Islam Tanpa kita mengetahui Islam apa yang dia bawa Gitu lah Dan saya melihat ya Kalau seandainya Bukan seandainya Kalau fakta ini Ya diungkap di publik Ya Dan Apa yang terjadi Pada Bapak dan Ibu Sekarang ini masih berlangsung Sampai saat ini Saya yakin betul itu Akan 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 ditindak Ya Akan ditindak Dan kesaksian Bapak dan Ibu ini kan Sudah Sudah berlangsung Tahun awal Awal tahun 2000an ya Dan Bapak Panjigu Milang Saya kira sudah Sudah menuai Apa Itu kan dia kan Sudah sempat dipenjara Tahun 2000 Kasus lain Masuk sebenarnya Tapi saya Saya bukan alih hukum ya Saya gak mau Masuk ke situ Saya ingin menyatakan Bahwa Terutama untuk Anak-anak muda ya Jadi ini Mas Fahmi Sekarang ini Berbagai riset Poling pendapat Itu untuk Anak-anak muda Anak-anak muda ini Juga masih banyak Yang tergiur Dengan hal-hal Seperti itu Makanya disini Mahasiswa-mahasiswa ini Saya kira Semoga mendapat pelajarannya Untuk teman-temannya Yang punya pikiran Seperti itu Itu tolong diingatkan Jadi Kita tidak Meragukan Al-Quran Ayat-ayatnya Itu tidak meragukan Isinya pasti benar Tetapi Ayat-ayat Al-Quran itu Harus ditafsirkan Dan dijalankan Sesuai dengan Apa Masanya Secara kontekstual Oke Kita tidak bisa Peran ulama-ulama Harus lebih berperan Di situ ya Kalau kami kan Sebagai umat biasa Jadi Maharif Institute Maharif Institute itu Pernah bikin film Mata tertutup Nah adik-adik mahasiswa Atau teman-teman Bisa Lihat itu di Apa Di Youtube-nya Maharif Institute Mata tertutup ini Adalah film Hasil riset Dari Penculikan Dari hilangnya Mahasiswa Beberapa mahasiswa Dan ternyata Mereka direkrut Oleh Apa NII Pak Tapi sekarang ada komentar Cukup mencengahkan Dari Maharif Institute Pak Abdul Rohim Yang menyatakan Fakoran penistan agama Yang ditujukan kepada Panjiku Milang Menurut Maharif Institute Tidak tepat Itu hanya Perbedaan pendapat Dan sifatnya Absur Jadi gini Ini betul Ada Betul Betul Jadi saya pernah Menyampaikan begini Kita Jangan mudah Menuduh Orang Sesat Penodaan agama Hanya Karena Berbedaan pendapat Karena Kalau itu dilakukan Kalau itu dilakukan Itu banyak sekali korban Bagaimana dengan Panjiku Milang Kalau Anda lihat Dengan berbagai Fakta-fakta Yang disampaikan Dan juga kita Hingga saat ini Masih dugaan Itu serahkan saja Ke proses hukum Tapi Panjinya Mengajarkan kami Mengkafirkan orang Ya itu salah Iya Jadi jangan Sekarang dia Kalau gak mau Dibilang sesat Nah pertanggung jawaban Dia dengan Yang dulu-dulu Gimana Siapapun Yang mudah Jangankan mengkafirkan Saya itu menuduh orang Apa Menuduh orang sesat saja Itu saya gak setuju Karena Berdasarkan fakta Saya kira Itu kewajiban ulama Itu meluruskan Ini pemahaman Pemahaman menyimpang Ini kalau dibiarkan Itu berbahaya juga Gak setuju dengan MUI Artinya Pak Ya Dan MUI punya tanggung jawab Memang Dan MUI punya tanggung jawab Cuman tanggung jawab MUI ini Juga harus membimbing Jadi MUI ini kan Representasi Dari seluruh Apa Ormas Islam Yang ada di Indonesia Nah Menurut saya Indonesia ini Sebagai apa Sebagai negara Yang pluralis Yang menjunjung tinggi Kebinekaan Jadi MUI itu Juga harus Memelihara Bukan memelihara Ini membina nih Kelompok-kelompok Masyarakat Yang mungkin Selama ini Menjalankan Perintah agama Dalam Dalam tanda petik Secara salah Tapi barusan masih belum terjawab Pak Abdul Rohim Kenapa Ma'arif Institut Sampai mengeluarkan Dugaan penisian agama Panjir Gumilang Itu tidak tepat Ini masih belum terjawab Sebenarnya bukan hanya Ma'arif Institut Jadi kami Apa Ada LSM-LSM Apa Pembela hak asasi manusia Yang tidak setuju Dengan pasal penodaan agama Sebenarnya Termasuk duga Anda Bukan ke Pembelaan terhadap Panjir Gumilang Tetapi Pasal penodaan agama itu Yang Yang harus Apa Dikoreksi Itu sebenarnya itu Intinya Bukan Bukan pembelaan terhadap Orang-orang Siapapun Yang dituduh Dengan alasan Penodaan agama itu Itu harus Ketika Ketika Apa Itu hanya menyangkut Perbedaan pendapat Tetapi Kalau itu sudah menyangkut Masalah kriminal Masalah kriminal Ada delik hukum Bahwa yang bersangkutan Itu melakukan Tindakan-tindakan Yang bertentangan Dengan hukum positif Maka itu Memang layak ditindak Itulah Kalau saya melihatnya begini Pasal penodaan agama itu Masih sangat relevan Indonesia Kenapa Karena Apa yang tadi Dialami oleh Bapak dan Ibu ini Adalah Kelompok atau Ajaran sesat itu Itu menyalahgunakan Agama Ya Dalam tindakannya Dalam perilakunya Merusak citra Ajaran agama itu Dengan praktek-praktek Yang salah Artinya 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 Yang di Yang dihukum itu Karena tindakannya Jadi sudah tepat Dengan adanya penodaan agama Tindakannya itu sudah melanggar hukum Maka disitulah sebenarnya Tindakannya melanggar hukumnya itu Yang harus ditindak Gitu lah Tetapi Pendapat-pendapat dia Pikiran-pikiran dia yang nyeleneh Dan lain sebagainya itu Itu biarlah itu Menjadi diskursus Di kalangan Apa Mungkin Para cendekiawan gitu Tetapi Kalau diskursus itu Sudah Terrefleksi Dalam kegiatan-kegiatan Yang melanggar hukum Maka Itu aparat hukum Yang punya kewenangan Mas Iksan silahkan Pelanggar hukum itu Sebenarnya itu sudah menudai agama Mas Iksan Kalau menurut saya Iya maksudnya Kita masih berdebat tentang Apa Dua dimensi yang berbeda Kalau orang-orang yang Apa namanya Yang formal ini Kayak Ma'arif Institute ini Kan melihat Al-Zaitunnya Sedangkan Al-Zaitun itu Memang sesuai Sesuai Gak ada yang salah Dengan Al-Zaitun Coba Ma'arif Institute Kaji tentang Orang-orang yang Undergroundnya Al-Zaitun Begitu baru ketemu itu Pak Ya kalau itu Kami sudah pernah Melakukan riset itu Dan sudah difilmkan tadi Dengan film Mata Tertutup Dan itu Bagi kami Itu kejahatan luar biasa Jadi seperti hari ini Wartawan Berbondong-bondong Ke Al-Zaitun Terus pejabat-pejabat Mencari Apa namanya Kebenaran di Al-Zaitun Gak akan ketemu Itu perbuatan sia-sia Meskipun esok nih Satu Muharro Mas Gak akan ketemu apapun Gak akan Saya jamin Gak akan ketemu apapun Karena masalah di teritorial ya Mas Isan Aganya itu penyakitnya itu Di bagian teritorial Di teritorial Besok rame gak nih Di Al-Zaitun Rame Ini saya sampai dapat Bocoran juga nih Mungkin dari pernyataan saya Di salah satu TV swasta Ya waktu itu Bahwa saya bilang Ya udah data aja disana Pada saat satu Muharram Nanti akan ketahuan Mana wali santri Dan mana yang bukan wali santri Gitu kan Jadi disini sempat Di poin empatnya itu Mungkin menanggapi saya Di Itu soal Iya ini ada instruksi Demi keamanan Mahat Az-Zaitun Dan santri-santri kita Maka untuk silaturrohim Tahun baru Islam 1445 Hijriya Ketentuannya sebagai berikut Semua peserta Tahun baru Muharram 1445 Hijriya Wajib Memakai bus Tidak diperkenankan Pakai mobil pribadi Sebagaimana biasanya Kami waktu itu Yang keduanya Oh ini Kalimat berikutnya Untuk menghindari penyusup Berarti kan disitu Hanya terkonsentrasi Untuk orang dalam Ya Kedua Wajib terdata Di senerai Atau validasi peserta Sampai besok jam 10 Jika tidak terdata Akan dipulangkan Nah berarti kan Kalau di luar koordinatornya Itu bukan orang dalam Ketiga Semua peserta Wajib memakai Name tag tamu Keempat nih Ini yang jawaban Ke pernyataan saya Di TV Swasta Semua peserta Adalah wali santri Garis miring Kerabat santri Oke internal Artinya tidak seperti biasanya Iya internal pesantren Yang biasanya kan Orang dalam itu Belum tentu Dia sebagai wali santri Baik kita dengarkan Dari Pak Lasmin Pak Sudimin Karena kami ingin tahu Singkat saja Harapan Bapak Dengan perkara Yang sudah menjerat Panji Gumilang ini Karena sampai sekarang Statusnya masih terlapor Dari Pak Lasmin Apa yang ingin Anda Sampaikan Harapan Anda Terima kasih Jadi lucu ya Sangat lucu lah Menurut saya itu Sangat lucu Sementara Kalau saya bilang Ini dagelan Ya lucu kan Kalau namanya dagelan Panji Gumilang Katanya Dijerat ini Itu Sebenarnya Aduh Saya jadi malu Yang Anda inginkan Apa Pak Yang saya Inginkan Ya bukan Saya inginkan Yang Yang saya tahu Dan yang saya jalankan Kan sudah jelas Jelas seperti itu Bahwa Panji Gumilang Itu adalah Presiden Atau Sheikh Atau Imam Negara Islam Indonesia Yang Memang Ini Di Apa Disetting oleh Pemerintah Sebenarnya Sangat mudah Sangat mudah Untuk menghentikan ini Semua Karena ini Settingan Pemerintah Kita tunggu proses Seperti apa Jatuh Tanda yang menghentikan Segera kembali Selesai lagi Pemirsa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa Rahimah Dalam diskusi Kita malam ini Ada lima Kosa kata penting Yang pertama Muharram Allah Menyebutkan Minha Arba'atun Hurum Bahawa Di antara Dua belas bulan itu Ada empat bulan Yang Allah Melihakan Di antara Bulan-bulan itu Adalah Bulan Muharram Dan Allah Mengagungkannya Maka Allah Memberikan pesan Penting Dalam Al-Quran Fala Tadlimu Fihin Amfusaku Janganlah Sekali-kali Kamu Berbuat Dholim Menyimpang Di bulan suci itu Sungguh Sebuah penyimpangan Yang besar Ketika Seseorang Sesukat-sukat Dia Menganggap Bahawa Melempar Jumrah Dimana saja Padahal sudah jelas Melempar Jumrah Dimana Pergi Haji Dimana saja Padahal Haji itu Yang ke Mekah Nah yang seperti ini Jangan sekali-kali Kita jadikan Ibadah khusus Di bulan yang suci ini Yang jelas Menyimpang Kosa kata yang kedua Adalah Pesantren Citra pesantren Adalah bahawa Ini tempat Untuk Mencetak Generasi-generasi terbaik Untuk Mencetak Para ulama Maka Jangan sampai Sekali-kali Pesantren ini Dinudai Oleh hal-hal Yang tidak benar Maka Sekali Seorang Menurut pesantren Makin merusak Citra pesantren Yang ketiga Adalah Kiai Seorang Kiai Di pesantren Adalah Ulama Al-ulama'u Warasul Ambiya Maka Seorang Ulama Jangan Mengaku Ulama'u Kalau ternyata Dia seringkali Memberikan Pernyataan-pernyataan Yang jelas Menyimpang Dijalan Islam Dan yang keempat Adalah MUI MUI Majlis Ulama'u Yang mereka Berkumpul Di dalamnya Para ulama'u Yang pasti Mereka akan Bersepakat Untuk Membenarkan Yang benar Dan menyalahkan Yang salah Dan yang terakhir Adalah Pemerintah Dalam konteks Sebuah kegaduhan Di saat Masyarakat Tidak menemukan Solusi Pemerintah Harus turun tangan Dengan tegas Untuk memberikan Solusi Sehingga Masyarakat Menjadi aman Semoga Allah Berkahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Ustaz Amir Faisolfat Kemudian Ibu Leni Siregar Pak Lasmin Pak Ahmad Sudimin Terima kasih Terima kasih Ustaz Fahmi Pak Abdul Rahim Terima kasih Mas Iksan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Keterlibatan Dari mahasiswa Universitas Paramadina Dan juga Dari Bercubu Ada Jakarta Bisa kita akan Tunggu bagaimana Nanti gelar Perkara Dari penetapan Tersangka Yang akan dilakukan Oleh Mabes Polri Terkait Dengan kasus Penistan agama Yang lakukan oleh Panji Gumilang Dan juga Bagaimana penyelesaian Dari segala polemik Mengenai Ponpes Al-Zaitun Saya Ahiri Saya Maria Sedang Dan saya Andromeda Merkuri Terima kasih Selamat malam Sampai jumpa